Cara menyentuh wanita saat berhubungan Sentuhan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat dalam hubungan romantis Dalam konteks berhubungan, cara kita menyentuh pasangan khususnya wanita dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan kedekatan emosional di antara keduanya Sentuhan yang penuh perhatian dan penuh perasaan bukan hanya tentang fisik Ia juga mencerminkan keinginan, rasa hormat, dan pemahaman terhadap pasangan Memahami cara menyentuh wanita dengan tepat dapat memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan kenyamanan dalam hubungan Namun, menyentuh wanita tidak semudah kelihatannya Setiap wanita memiliki preferensi yang berbeda terkait jentuhan Dan penting bagi kita untuk memahami bahasa tubuh serta respon emosional mereka Video ini akan membahas 5 cara efektif untuk menyentuh wanita saat berhubungan Dengan pendekatan yang informatif dan mendidik, mari kita eksplorasi bagaimana Sentuhan dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hubungan kita Yang pertama, mulai dengan sentuhan ringan Ketika ingin menyentuh wanita, langkah pertama yang baik adalah memulai dengan sentuhan ringan Sentuhan ini bisa berupa menggenggam tangan, menyentuh langan, atau bahkan memberi pelukan singkat Sentuhan ringan tidak hanya memberikan rasa nyaman, tetapi juga bisa menjadi cara untuk membaca respon pasangan Jika wanita merespon dengan positif, seperti tersenyum atau menegatkan diri Itu bisa menjadi sinyal bahwa dia merasa nyaman untuk melanjutkan Penting untuk diingat bahwa sentuhan ringan dapat memberikan rasa aman tanpa menimbulkan tekanan Ini adalah cara untuk membangun kemesraan secara bertahap Dengan memulai perlahan, kita memberi kesempatan kepada wanita untuk menyesuaikan diri dengan sentuhan tersebut Dalam situasi ini, kita juga harus memperhatikan respon non-verbalnya Karena hal ini dapat memberi kita petunjuk tentang apakah dia merasa nyaman untuk melanjutkan ke tingkat kemesraan yang lebih dalam Kedua, perhatikan bahasa tubuhnya Bahasa tubuh adalah indikator penting dalam memahami bagaimana pasangan kita merasakan sentuhan Sebelum dan selama kita menyentuh wanita, penting untuk memperhatikan postur tubuh dan ekspresi wajahnya Jika dia menunjukkan tanda-tanda ketertarikan seperti Menghadap kita, tersenyum, atau bahkan merapatkan tubuh Itu adalah pertanda baik bahwa dia menyukai sentuhan kita Sebaliknya, jika dia terlihat kaku, menjauhkan diri, atau bahkan menyilangkan tangan Kita harus lebih berhati-hati dan mungkin menahan diri sejenak Memahami bahasa tubuh wanita juga dapat membantu kita menyesuaikan jenis dan intensitas sentuhan misalnya Jika dia terlihat santai dan terbuka Kita bisa lebih percaya diri dalam memberikan sentuhan yang lebih mesra Namun, jika dia terlihat ragu, kita bisa kembali ke sentuhan yang lebih ringan dan memastikan bahwa dia merasa nyaman Hal ini sangat penting untuk menciptakan atmosfer yang aman dan penuh rasa hormat Di mana keduanya merasa dihargai Ketiga, sesuaikan sentuhan dengan suasana hati Ketika berhubungan dengan wanita Sangat penting untuk menyesuaikan sentuhan kita dengan suasana hati yang ada Sentuhan yang tepat bisa sangat dipengaruhi oleh konteks emosional saat itu Jika wanita dalam suasana hati yang ceria dan santai Kita bisa lebih bebas memberikan sentuhan yang lebih dekat dan mesra Seperti pelukan hangat atau sentuhan lembut di wajahnya Namun, jika dia terlihat lalah atau sedang mengalami hari yang buruk Kita perlu lebih berhati-hati Dan mungkin lebih memilih untuk memberikan dukungan melalui sentuhan yang menenangkan Seperti memegang tangannya atau memeluknya dengan lembut Menyesuaikan sentuhan kita dengan suasana hati juga menunjukkan bahwa Kita peka terhadap perasaannya Ini tidak hanya meningkatkan kemesraan Tetapi juga menunjukkan rasa empati yang mendalam Dalam hubungan, penting untuk menjadi pendengar yang baik dan peka Terhadap perasaan pasangan Dengan cara ini, sentuhan kita akan terasa lebih berarti dan memiliki dampak emosional yang lebih kuat Keempat, berkomunikasi secara terbuka Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan Terutama ketika berhubungan secara fisik Sebelum kita mulai menyentuh wanita Ada baiknya untuk berkomunikasi terlebih dahulu Tentang preferensi dan batasan yang ada Menanyakan tentang apa yang dia suka dan atau tidak suka terkait sentuhan Dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik Dengan melakukan ini, kita menunjukkan bahwa Kita menghargai pendapatnya dan ingin memastikan dia merasa nyaman Setelah memberikan sentuhan Kita juga perlu terbuka untuk menerima umpan balik Jika wanita memberikan sinyal positif Kita bisa melanjutkan Namun jika dia terlihat kurang nyaman Kita harus siap untuk mendengar dan menghormati Batasan yang dia tetapkan Komunikasi yang baik Tidak hanya membuat hubungan lebih sehat Tetapi juga memperkuat ikatan emosional di antara kita dan pasangan Kelima, ciptakan momen khusus untuk sentuhan Menciptakan momen khusus untuk sentuhan Menciptakan momen khusus untuk sentuhan dapat meningkatkan kualitas hubungan Secara keseluruhan Mengatur waktu yang tepat untuk berbagi sentuhan Seperti saat menonton film, berjalan-jalan atau dalam situasi yang mesra Dapat membuat sentuhan terasa lebih istimewa Dalam momen-momen ini Kita dapat lebih fokus pada kehadiran pasangan Dan membangun kemesraan yang lebih dalam melalui sentuhan Momen spesial juga bisa mencakup kegiatan sederhana seperti Memasak bersama atau bermain musik Dengan cara ini, kita tidak hanya membangun kemesraan fisik Tetapi juga menciptakan kenangan berharga Yang akan memperkuat ikatan kita Ketika wanita merasa dihargai dan terhubung Sentuhan yang kita berikan akan lebih bermakna Dan dapat memperkuat rasa cinta dan saling menghormati Sentuhan dalam hubungan memiliki kekuatan yang besar Dalam membangun kedekatan emosional dan fisik Dengan memahami cara menyentuh wanita yang tepat Kita dapat meningkatkan kualitas hubungan Dan menciptakan momen-momen berharga bersama pasangan Mulai dari sentuhan ringan Memperhatikan bahasa tubuh Menyesuaikan sentuhan dengan suasana hati Berkomunikasi secara terbuka Hingga menciptakan momen spesial Semua ini merupakan elemen penting Yang dapat membawa hubungan kita Ketingkat yang lebih dalam Pada akhirnya kunci dari semua ini Adalah rasa hormat dan pemahaman Terhadap perasaan pasangan Dengan membangun komunikasi yang baik Dan menunjukkan kepedulian Kita tidak hanya dapat membuat wanita Merasa nyaman saat disentuh Tetapi juga memperkuat ikatan yang telah terjalin Membangun hubungan yang sehat dan penuh cinta Adalah perjalanan yang membutuhkan usaha dan perhatian Dan sentuhan yang tepat adalah salah satu cara terbaik Untuk mencapainya Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih